Gimana nih Pak komunikasinya sama PDI, PDI kan dari kemarin dan hari ini juga udah ngomong lagi ya Pak kalau misalnya mau udah dibawa juga namanya, lalu kemudian komunikasinya sejauh ini ada yang udah... Komunikasinya intensif dengan teman-teman di PDI Perjuangan dan kami menghargai sekali kepercayaan yang disampaikan kita menginginkan Jakarta yang maju, Jakarta yang setara, dimana yang lemah, yang kecil dibesarkan, yang lemah dikuatkan dan itulah yang menjadi dasar kebersamaan. Jadi kami mengapresiasi sekali proses masih jalan, kita melihat nanti seperti apa. Jadi ini nanti akan ke partai mana lagi, kemarin kan udah ke PKB, nanti kemana lagi Pak? Kita lihat nanti, ini kondus-kondusnya proses masih sampai Agustus ya, jadi masih agak panjang komunikasi jalan terus dengan semuanya sambil kita lihat perkembangannya. Pak, kemarin kan PDIP kan juga menyebut ini akan lebih baik lagi kalau Bapak berpasangan dengan kader dari PDIP sendiri Pak. Nah ini dari PANIS bagaimana tanggapannya Pak? Jadi begini, semua nama yang disebut sebagai potensi pasangan itu belum dibahas sama sekali. Jadi tidak usah ada spekulasi pembahasan nama siapapun juga, karena belum dibahas. Karena itu nggak usah rame tentang nama A, nama B, nama C, belum ada pembahasan sama sekali. Lebih penting saat ini membahas nasib warga kampung Bayam, membahas perbaikan kartu lansia, membahas perbaikan untuk anak-anak penerimaan siswa baru. Jadi itu lebih penting untuk kita bahas daripada soal nama, masih jauh sekali. Prioritasnya Pak ANIS apa sih nanti kalau sekiranya nanti jadi nih, terus broker apa sih yang paling utama? Yang paling urgen mengembalikan hal-hal yang dianggap bermasalah hari ini supaya menjadi lebih baik. Misalnya? Apa saja, listnya banyak ya. Misalnya soal, serana itu seperti kamu bayang, keberpihakan kepada yang lemah. Supaya yang lemah itu menjadi kuat, yang kecil jadi besar. Tapi tanpa mengecilkan yang besar ya, tanpa melemahkan yang kuat. Kemudian melanjutkan dan meningkatkan hal-hal yang kemarin sudah dipandang baik. Sehingga rakyat Jakarta merasakan kestaraan kesempatan. Supaya bisa hidup lebih sejahtera. Hal-hal sederhana yang nampaknya tidak banyak dibahas tapi dirasakan, misalnya kebutuhan pokok yang terjangkau. Saya dulu ketika tugas di Gubernur, tiap pagi yang saya lihat itu adalah harga kebutuhan pokok di pasar induk. Tiap hari saya lihat. Memastikan bahwa panahnya itu pada turun ke bawah, ke turun ke bawah itu warna hijau artinya turun. Tapi kalau panahnya naik ke atas itu artinya naik. Kalau tiap hari naik terus, nah itu masalah. Jadi kebutuhan pokok, harga, kebutuhan pokok yang terjangkau, yang stabil itu prioritas yang utama. Pak kalau uji kelayakan di DPP PKB itu kapan Pak? Sudah ada jadul belum Pak? Sebetulnya komunikasi kita terus kok dengan DPW. Jadi nanti bisa di cross-check dengan teman-teman DPW. Tapi kebanyakan yang terkait uji kelayakan sendiri itu gimana Pak? Nanti cek teman-teman DPW. Soal Kampung BM berarti bisa dibilang ada harapan nih buat warga Kampung BM bisa benar-benar menempati. Oh iya, iya. Dan sebetulnya kan waktu itu kuncinya aja udah diberikan kok. Ini kan tinggal penuntasan aja. Bangunannya sudah ada. Dan mereka berasal dari sana. Justru jadi pertanyaan, kenapa mereka harus terluntah-luntah selama satu setengah tahun. Kalau saja ini bicara tentang rumah kedua, barangkali boleh tuh. Ada proses yang rumit. Tapi ini pilihannya adalah terkatung-katung atau tinggal di tempat yang sudah disiapkan. Menurut saya ini adalah satu langkah yang jauh dari bijak. Ini agenda utama yang harus kita tuntaskan. Bapak, sudah kan Bapak kemarin ke PKB, terus komunikasi juga dengan PDIP. Ini Bapak belum menyatakan kalau ini berarti tegas kalau Bapak bakal maju lagi gitu. Ya, jadi saya menerima kepercayaan dari PKB. Nah, karena itu saya sampaikan bismillah. Kami bersiap untuk meneruskan ke periode kedua. Kalau lawannya Kang Elio, karena kan sejauh ini Nasdem belum menyatakan dengan tegas gitu untuk mengusung Bapak. Karena mereka juga punya nama Sudirman Said dan kader-kadernya. Ini pembicaraan dengan Nasdem sejauh ini soal masing-masing Bapak di Nasdem. Semuanya saya selalu sampaikan, teman-teman. Seperti kebiasaan dulu saya di Jakarta. Sesudah selesai, baru saya umumkan. Sesudah selesai, baru sampaikan. Ketika masih proses, Pak Anies mengatakan bahwa kalau di Jakarta itu inkamben atau petahana itu jarang menang. Itu juga ada di kasusnya Pak Anies dengan Pak Sandi waktu itu mengalahkan Pak Ahok sebagai petahana. Nah, terus mereka mengatakan bahwa Kang Emil ini jadi pesaingnya Pak Anies dan punya peluang. Karena Pak Anies petahana ini sulit menang petahana di Jakarta. Bagaimana Pak Anies melihatnya? Sekarang kami terima amanah untuk menjadi calon. Kita jalani. Dan jalani dengan cara yang terhormat. Sampaikan kepada warga Jakarta apa yang menjadi rencana, apa yang sudah dikerjakan, apa yang akan diteruskan. Selebihnya kita serahkan kepada warga Jakarta. Pak, Pak, Bapak masih mikir-mikir kita menguasakan. Sekarang yakin apa sih Pak yang akhirnya memantapkan keputusan Bapak untuk maju? Hampir tiap hari datang warga ke tempat kami. Hampir tiap hari. Dari berbagai tempat. Dan semua datang, yang datang siapa yang lemah, yang kecil. Apa sih yang mereka sampaikan Pak? Mereka mengeluhkan banyak hal ya. Terutama terkait dengan kampung-kampung kecil, kampung-kampung warga miskin. Kemudian kaum buruh, kemudian para guru, kemudian datang juga aktivis-aktivis lokal. Yang saya tidak elok untuk menceritakan detail apa yang menjadi keluhan. Tapi intinya mereka menyampaikan keinginan, aspirasi. Dan itu terjadi di rumah, berdatangan. Jadi itu saya sebut istilahnya pulling factor. Faktor yang menarik untuk kembali ke Jakarta. Setelah itu akhirnya saya bilang, setelah diskusi dengan banyak pihak. Kemudian ada undangan dari partai, bismillah kejalanan. Pak Kaisang siap jadi wakil bakulnya? Saat ini belum ada pembahasan nama siapapun juga. Dan menurut saya belum tidak penting membahas nama sekarang. Saat ini adalah pembahasan tentang seperti ini, kampung Bayam. Karena fase pembahasan nama itu nanti. Hari ini prematur, jadi nama A, B, C, D, E yang disodorkan gak usah jadi keramaian. Itu belum ada pembahasan apapun juga. Wong agenda besarnya harus dirumuskan. Menurut saya lebih penting membahas kampung Bayam daripada membahas nama calon wakil gubernur. Semis kemarin, Pak. Sedikit, Pak.